assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman kembali lagi bersama saya Biri Samutra gimana kabar kalian, bener-bener masih sehat masih fit ya kita mau terusin di hari kedua gimana caranya dapetin 100 juta dari dunia web design dan juga web development ya teman-teman kebetulan kemarin saya seharian gak upload video ya tentang ya kemarin ya tentang 100 juta jadi keduanya saya lupa upload karena saya lagi asik kebetulan baru keterima di creative market jadi kabarnya untuk ACC atau di approve di creative market ini agak susah nih, tapi alhamdulillah kita buat 2 hari alhamdulillah udah keterima ya nah creative market ini apa sih sebenarnya creative market ini seperti marketplace ya kalau tau bisa dibilang ini seperti Tokopedia dan juga Shopee nya buat produk-produk kreatif nah contohnya ada font, ada template, ada web gitu ya nah supaya kita dapetin duit 100 juta itu kita butuh projek-projek dari luar juga nih jadi gak cuma dari lokal tapi juga dari internasional ya kenapa kenapa kita berani main di internasional gitu ya karena kita bisa masuk kalau misalkan kita lihat dulu ya disini kita coba bermain di HTML, CSS kemudian mungkin nanti kita akan bermain di bootstrap gitu ya saya ingin lihat pecah telurnya itu atau sampai kita dapat penghasilannya itu setelah kita upload berapa template atau setelah kita coba masukin berapa produk gitu ya nah disini kebetulan produknya ada banyak ada font, ada graphic, ada icon, illustrator, web vector, web elements kemudian ada template disini ada banyak sekali ya ada template, ada add-on add-onnya ada banyak juga produk yang mungkin bisa kita masukin ke sini nantinya ya ada 3D jadi kalau teman-teman suka dengan 3D mau coba masukin silahkan terus ada macam-macam lah pokoknya tapi yang saya ingin fokusin adalah HTML dan juga CSS CSS nah kita udah masuk di HTML dan juga CSS-nya si Creative Market kebetulan saya belum edit apa-apa nih ya saya belum edit apa-apa untuk di websitenya mungkin nanti kita sambil buat ya kita sambil buat untuk desainnya kali ya desainnya si corner dumps ini ya nah kebetulan kita coba lihat ya disini ya disini ada beberapa yang clean dan bagus temen-temen ya kita coba cek ada yang bagus dan saya disini akan mencoba untuk mencari sesuatu yang memang benar-benar dicari ya contohnya yang paling banyak dicari biasanya untuk website itu supaya kelihatan cool ya kadang designer yaitu portfolio website terus ada apa lagi kemudian ada CV website kemudian ada apa lagi ada CV seperti ini ya jadi memang proyek-proyek seperti ini laku-laku nih biasanya untuk di website ya terutama di dunia website ada juga mungkin yang buat blog template seperti ini ya nah jadi kalau kita lihat disini cukup bersaing ya nah disini udah ada satu review nih ya kalau kita lihat yang lainnya belum ada review-nya belum ada nah ini belum ada ya review-nya saya sendiri belum tahu cara masukin ke creative market gimana karena kemarin kita baru coba masukin proses seleksinya aja caranya gimana buat masukin ke creative market itu kalian harus buat portfolio ya satu portfolio yang harus online terus kemudian portfolio-nya itu nanti kita coba masukin ke link-nya mereka ya nanti mereka akan review portfolio kalian kira-kira udah oke belum nih buat masuk ke pasar creative market kalau sudah oke langsung kalian akan nanti ditawarkan untuk membuka halaman shop-nya teman-teman ya nanti akan dapat shop-nya disini saya buatnya corner themes ya corner themes kebetulan kita udah cobain corner themes.com kemarin untuk template yang saya coba masukin kesini pun itu gak terlalu ini ya gak terlalu kompleks jadi kemarin kita buat yang benar-benar clean ternyata saya cobain ternyata diterima gitu ya dalam 2 hari kita udah dikabarin keterima disini ya nah ini kita coba ya website disini itu seperti apa nah ini kita coba lihat aja nah bentukannya seperti ini teman-teman ya jadi simpel banget nah kalau kita coba buat seperti ini pastinya gak susah banget ya teman-teman ya nah ini kita buat pakai framework pun cepat terus kita coba lihat lagi ya disini ya nah disini sudah ada set review mungkin kita akan coba membuat web-web yang seperti ini jadi kita lakukan research dulu ya ini udah ada simpel ya simpel sekali ya website-nya works dia kesini about dia kesini ke bawah ya oke simpel banget nah saya pernah bilang di salah satu video saya saya bilang kalau kalian bisa HTML dan juga CSS bahkan sama murid saya juga ya saya bilang kalau kalian bisa HTML dan juga CSS kalian bisa mendapatkan duit ya cuma mungkin masih banyak yang belajarnya mungkin ogah-ogahan juga terus mungkin karena motivasinya juga kurang akhirnya ya ada yang sampai sekarang masih mencari duit dengan HTML dan juga CSS ada yang ditinggalin gitu aja tapi saran saya jangan ditinggalin teman-teman ya ilmu itu sangat bermanfaat apalagi saya udah ngajar capek-capek tapi kemudian kalian gak pakai itu sayang banget oke kita langsung aja ya kita langsung aja saya akan coba sambil buat satu buah portfolio kurang lebih bentuknya akan seperti ini nah kita coba lihat ya kita coba lihat nanti laku terjual atau enggak tapi gak bisa dalam waktu cepat ya karena kita 90 hari ya ini masih di hari kedua oke kita coba saya akan coba buka visual studio code aja oke visual studio code nah ini kebetulan tadi ada bekas les ya dari salah satu murid saya kemudian kita coba ke tutorial saya akan buat disini portfolio portfolio nah portfolio nya itu saya akan buat project pertama itu saya akan coba namakan dengan nama mungkin apa ya hasil kali ya namanya nama Indonesia aja teman-teman hasil hasilu gini aja lah ya hasilu hasilu ini nanti akan menggambarkan tentang portfolio project kita coba drag and drop ke sini oke jangan jalan drag and drop harusnya di jalan ya tentunya kita cobain dulu kita coba buka disininya oke nah sekarang kita coba drag and drop nah harusnya di jalan oke kita punya hasilu disini ya dan kita coba buat index.html kemudian saya akan coba buat CSS lalu kemudian saya akan coba buat style titik SCSS nah disini kita akan coba buat portfolio mungkin seperti ini tapi saya gak mau seperti ini nanti saya akan niruin orang saya akan coba buka dribble ya dribble ini salah satu site inspiration yang valid buat kalian cari inspirasi ya disini kita cobain ini untuk menambahkan yang namanya portfolio oke portfolio kebetulan saya gak punya waktu banyak cuma sampai sebelum juhur atau habis juhur sedikit lah gitu ya untuk membuat template ini jadi kita buat template yang sesimpel mungkin dan juga secepat mungkin ya oke yang pastinya dia harus responsif satu kalau kita lihat ini responsif atau enggak ya kalau enggak responsif ya lebih cepat lagi kita oke responsif ya saya akan coba buat dengan framework yang saya ajarkan di kelas malam mastering HTML yang nanti akan ada di hari minggu nah ternyata di hari Jumat ya saya undur ke hari minggu karena waktu itu siswanya masih sedikit sekarang sudah ada 4 siswa jadi space-nya cuma untuk 30 orang ya space-nya cuma untuk 30 orang terbatas cuma untuk 30 orang silahkan kalau yang mau daftar oke disini kita buat HTML.25 kemudian saya akan cobain untuk disini adalah hasilu hasilu official portfolio oke dan kemudian disini saya akan coba watch last kemudian saya akan coba link si ininya ya link CSS CSS kemudian kita akan coba mbcss-nya lalu disini kita akan coba buat saya akan coba buat simple aja ya container kemudian disini ada row kemudian disini ada call saya akan coba buat ini ya dulu ya saya akan coba buat framework-nya dulu supaya lebih enak temen-temen ya lebih cepat kita buatnya oke kita akan buat sampai 12 dulu ya buat testing kali 12 oke nah sekarang ini saya akan coba buat ke bawah terus saya akan coba buat disini add for container dulu ya container max width 1200 pixel kemudian width-nya saya coba set 90% oke lalu marginnya saya set 0 auto oke nah sekarang kita akan cobain untuk buat row-nya row-nya ini saya coba display flex kemudian kita akan cobain untuk flex wrap oke kita coba set wrap lalu disini kita akan cobain buat 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 ini dia class kita cobain untuk kasih add for e from one through nah ini yang masuk class string html dan juga css saya jelasin nih kenapa pakai ini gitu ya nah terus kita buat call lalu disini saya akan coba buat tanda pagar oke ya nah disini kita cobain oke ini bukan satu tapi yep oke sekarang kita udah punya kolomnya kita coba set width-nya width-nya itu berarti ya 100% kemudian kita coba bagi dengan 12 oke ya kemudian kita kurangi dengan 3% aja deh oke kemudian disini udah ya eee masfit-nya dan kita cobain untuk class disini ya oke class kemudian sama dengan eee call disini saya akan coba set margin eee margin disini eee saya akan coba set 10px kemudian 1,5% oke nah sekarang mungkin saya akan coba kasih background-nya supaya lebih jelas dulu grid-nya udah jadi atau belum ya background background-nya itu saya akan coba set eee f5 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 oke tipis aja kita coba cek eee ini kita view command palette open with type server nah udah jadi ya 12 kolom eee ini udah oke dan kita pengen cobain set responsif belum responsif ya saya akan coba set responsifnya dulu oke nah disini eee ini dia ini dia nah ini saya bahas di itu ya di apa namanya kelas malam mastering html dan juga CSS jadi kita bahas sangat detail disana jadi kalian bisa buat framework sendiri teman-teman ya jadi lebih enak teman-teman dan kalian gak perlu lama-lama untuk buatnya ya yuk yuk nah sekarang kita cobain dulu nah dia sudah responsif teman-teman boom oke ya nah eee eee cek pakai responsif ya inspect nah udah jalan ya boom oke nah sekarang udah responsif sekarang kita tinggal coba temblok-temploknya ya teman-teman saya akan coba pakai google font nah disini saya akan coba pakai font favorit saya yaitu poppins oke nah ini saya akan coba pakai semua aja ya oke nah kita pakai sampai bold ya oke kita coba pakai nah disini saya akan coba eee masukkan dia kesini ya boom kemudian saya akan coba masukkan lagi dia ke sini ya ke body oke nah disini saya akan coba masukkan ke body body oke nah ini kita kasih background aja ya background kita kasih f55 nice nah sekarang kita akan coba hilangkan margin dan paddingnya marginnya 0 paddingnya 0 kita coba cek ya hasilu dia udah disini ya nah sekarang saya akan coba set untuk eee kita coba lihat ya disini dia seperti ini ya oke oke kita coba buat cari yang oke ini kira-kira buat portfolio nya oke saya udah kebayang sih mau buat apa ya oke disini kita coba buat aja ya langsung ya oke saya mulai dari header nya dulu ya header nah disini cn header nah terus disini saya akan coba buat ya teman-teman ya header saya masukkan ke dalam sini oke kemudian disini call saya akan coba gunakan call 3 aja eeeh h1 kemudian a logonya adalah hasilu oke kita coba cek dulu teman-teman ya nah dia sudah tampil belum ya oke hasilunya sudah tampil teman-teman nah sekarang saya akan coba tampilkan untuk menunya nah menu nya sendiri saya akan coba buat eeeh call eeeh mungkin call 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 9 ya nah disini saya akan buat eeeh titik menu kemudian a ini saya akan coba home ya oke about gitu ya portfolio kemudian kita cobain contact ya contact oke nah sekarang harusnya dia sudah jadi seperti ini ya oke nah sekarang kita akan cobain untuk eeeh disini saya akan coba set ya untuk si header kita coba bangun disini ya titik header nah disini saya punya eeeh container mungkin row ya oke header row dia akan saya set eeeh line items nya enter ya saya coba cek nah jadi dia sekarang sejajar ya temen temen ya oke nah sekarang eeeh kita pengen eeeh dia itu seperti ini yaudah oke saya ingin eeeh a nya hilang jadi disini saya akan coba set ya untuk si eeeh header yang di dalamnya ada menu kemudian ada a kemudian kita set text decoration set none ya color nya set set jadi black oke nah kemudian untuk si logonya sendiri kita akan coba set header as1 a ini kita samain aja oke nah kita coba cek hasilnya kayak gini ya kemudian saya akan coba kasih padding ya padding 10px kita coba cek nice karena udah nice kasih hover nya hover nya saya coba kasih ya background mungkin hover nya itu saya coba kasih color aja ya atau font weight font weight nya saya coba kasih 100 oke nice udah jalan ya oke nah sekarang tinggal projekkan portfolio nya portfolio nya disini saya ingin ada about nya dulu ya disini ternyata clean banget ya teman teman ya oke kita bikin about nya dulu deh nah kita bikin about nya dulu bikin satu section lagi ctab about ya ctab and about nah disini saya bikin section about ya container kemudian row saya buat pakai call 12 aja oh mungkin call 6 aja kali ya disini saya akan coba pakai h2 hello i am jack murphy ya ini contoh aja ya i am jack murphy nah seperti itu kita coba cek nah dia kayak gini ya hello i am jack murphy nah disini saya buat i am just a professional designer that wants to you know about my project and my website oke kita coba cek nah dia kayak gini aja ya belum kita styling tenang aja teman teman kita styling dulu ya disini saya punya about tadi ya about dan kita buat about kemudian disini kita coba kasih padding dulu ya padding oke kemudian saya akan coba kasih di aboutnya ini kita coba cek nah dia udah ada space ya sekarang untuk aboutnya about h2 saya akan coba set fontnya font size nya mungkin ada di angka 30 px oke kurang besar mungkin di 53 px nah seperti ini ya teman teman ya kemudian untuk line height nya kita coba set di 60 px misalkan boom nah seperti ini ya lalu kita punya p disana kita punya p kita kasih line height nya line height nya 30 px kemudian kemudian color nya supaya contrast saya akan coba set black tapi gak pake black yang beneran karena itu langgar kayak dah typography ya oke kita coba set dia disini oke nah seperti ini ya keliatan soft oke ya oke nah sekarang kita coba set font size nya dia mungkin di 20 px kita coba cek dulu ya oke nah sekarang saya akan coba set line height nya di 42 px oke saya pake golden ratio ya keliatan oke mungkin di 40 px kalau gak keliatan oke kita kurangin 22px ya oke hello i'm jack morphy kemudian i'm professional designer that wants to know about that wants you to know wants you to know harusnya wants you to know to know gitu ya nah jadi seperti ini temen temen ya buat website itu gak ada yang susah gampang yang penting kalian mau saja nah disini kita hello i'm jack morphy kemudian i'm designer wants you to know kemudian sama seperti ini ya kalau kita lihat nah nanti dia ada sima work nah disini saya akan coba buat dia seperti boom nah mungkin kita coba buat yang seperti oke nantilah kita buat ya kita cari gambarnya dulu temen temen ya saya akan coba cari gambar yang oke buat ditempelin di website kita ada yang slash aja slash dot com nah kita punya waktu sampai jam 12 ya nah people disini kebetulan people kita mencari people ya nah ini juga oke nih ya atau mau yang ini aja ya kita cari yang lebih ke face oke kita coba cek dulu ya nah ini ganteng banget nih oke kita coba copy aja kita save image as terus saya akan coba masukkan dia ke tutorial portfolio hasilu saya akan coba buat new folder namanya image images ya saya akan coba masukkan sini temen temen ya silahkan john dot jpg oke nice sekarang kita akan coba masukin ke hasilu ya disini saya akan coba set dia di call 6 lalu kemudian saya akan coba set img img titik img responsive oke nah kita masukin image nya ya john jpg saya buat class nya dulu image img responsive oke width 100% oke nah sekarang kita coba cek temen temen nah jadi ganteng dia jadi bagus ya mungkin kita sekurangin ya ini di 5 atau di 4 gitu ya yang ininya di 8 oke ya nah jadi kita mau coba buat seperti ini ya wah cakep banget nih saya pengen coba lihat dulu ya ini keluar dari jalur kita atau enggak gitu ya kita coba cek dulu boom saya coba reload ya eee bagiannya saya coba kurangin saya akan coba taruh bawah dulu ya ini ya boom container kita nah ini dia ini kelewatan nih temen temen ya kalau kita lihat tadi img responsif oke img responsif width nya 100% ya ini kelas img responsif width nya 100% nah disini dia jalan atau enggak ya kita coba cek inspect element img responsifnya dia belum ada nih kelasnya disini temen temen ya kalau kita coba reload nah dia belum jalan nih kelasnya ini belum jalan temen temen ya saya ingin coba lihat dulu ya untuk image nya titik img responsif img responsif saya coba copy untuk pastikan dia sama ya oke titik img responsif dari hasil lu kita coba cek nah tadi kemungkinan ada typo saya nah disini harusnya seperti ini ya kita coba set dia di call 6 misalkan ini call 6 nah kemudian saya ingin dia nanti adanya di tengah ya oke hello i'm jack murphy i'm just professional designer that you want to know about my project and my website ya nah disini bisa ditambahin ins ya nah supaya nanti dia ada garis bawahnya nah kemudian kita coba cek lagi ins saya akan coba masukin ke sini ya boom nah jadi sudah ada dua ya disini dan sini nah mungkin kita coba gedein sedikit ya kita coba gedein sedikit untuk H2 nya ya H3 nya misalnya saya coba set H2 nya disini saya coba set di angka 60 oke kita coba oke bagus nih nah mungkin juga untuk P nya saya juga akan gedein di 30 piksel ya nah kita coba on weight nya saya coba kecilin di 300 cek nah jadi bagus nih oke tinggal kasih line height nya di 50 oke ya nah jadi seperti ini ya nah saya ingin misalkan dia adanya di tengah nih teman teman ya di tengah sini oke jadi nanti dia di tengah sini saya akan coba set dia untuk teman teman untuk about kemudian titik row saya akan coba set line items di center oke nice nah jadi seperti ini ya halo iam jack murphy kemudian dia udah ada ini nya terus kita coba kasih box shadow kali ya gmg saya coba kasih disini gmg shadow gmg shadow ya kemudian disini saya akan coba kasih box shadow one pixel one pixel one pixel seperti ini ya kemudian saya akan coba cek dia disini spec sorry saya belum kasih disini saya kasih dulu gmg shadow kemudian disini saya akan coba cek dia belum ada shadow nya belum kelihatan ya oke saya akan coba mainin shadow nya katanya masih gak oke banget ya spread nya kita coba cek lalu disini saya akan coba kecilin warnanya oke gak terlalu kelihatan ya kita cari yang soft banget oke ya nah kemudian untuk box shadow nya sendiri kita coba mainin ya misalkan dia adanya disini kita spread nah mungkin seperti ini ya warnanya bisa disoving lagi teman teman ya warnanya bisa disoving lagi kalau kalian gak terlalu suka yang mencolok setengahnya kelihatan ada shadow nya aja oke ya ini udah oke nih kita bungkus dapet terminal ini nya saya coba copy ya oke kita masih punya waktu beberapa menit lagi teman teman ya tenang aja santai jam website ini gak susah sekali lagi gak ada yang susah jadi jangan disusahin dulu ya nah kita udah jadi nih ya kemudian mungkin untuk img nya juga saya akan coba kasih radius nanti ya tapi kalau begini aja udah oke ya udah lah oke ya nah sekarang kita udah ada di ini ya bagian sininya sekarang kita tinggal bikin di bagian portfolio nya teman teman ya mungkin sampai bagus disini saya akan coba tambahkan nanti icon social media ya kita coba tambahkan aja kita punya ke flat icon ya kemudian saya akan coba tambahkan beberapa icon disana ada instagram ya instagram kita kasih yang ini aja teman teman ya oke saya akan coba save png nya hmmm saya akan coba download oke kita punya instagram kemudian kita punya whatsapp misalkan download terus kita punya apa lagi misalkan kita punya twitter kemudian kita punya apa lagi kita punya youtube misalkan ya oke kita punya youtube sekarang kita cobain untuk pasang di website nya teman teman ya untuk pasang di website nya saya akan coba masukkan seperti ini aja boom kita coba ambil di tutorial tadi ya di portfolio hasilu image kita masukkan sini oke nah kita coba set untuk whatsapp nya mungkin gak ada ini ya nice nah sekarang kita mau coba tampilin dia di bagian bawahnya sini ya oke nah jadi di bawahnya sini tepatnya di sini ya saya akan buat social gitu ya social img instagram kita akan coba set width nya di 32 pixel ya oke nah ini saya kasih A dulu oke kita coba cek nah dia udah ada ya kemudian saya akan coba cek lagi oke ini ada youtube tadi ya youtube ini ada twitter dan ini ada whatsapp oke nah sekarang dia kayak gini ya tinggal kita kasih padding teman-teman oke untuk di social terutama di about about titik social kemudian dia ada di A ya kita kasih padding excel oke nice nah sekarang dia akan seperti ini oke nice ya hasilnya udah jadi kemudian kita tinggal tambahkan untuk portfolio nya portfolio nya kita buat di sini ya kita cari dulu waktu kita gak banyak kita gak banyak teman-teman ya kita coba cari portfolio yang kira-kira oke nah bisa jadi seperti ini ya nah biasanya saya supaya dia gak langsung kaget gitu ya saya akan menambahkan satu buah background yang berbeda ya kita akan buat section yang berbeda di sini section nya portfolio portfolio dan portfolio oke kita buat portfolio kemudian kita coba buat container kita buat row oke saya akan coba buat disini call 3 saya akan coba kali 4 aja ya oke nice ini nanti aja kita akan coba set dia untuk portfolio nya ya disini saya akan kasih portfolio teman-teman ya oke untuk portfolio nya saya akan coba kasih gambarnya dibawahnya disini saya butuh misalkan website mungkin portfolio nya desain desain kita coba cari ya desain kalau gak ada yaudah kita pakai dari dribble aja teman-teman ya kalau gak ada kita pakai dari dribble aja nah sepertinya gak ada nih banner misalkan kita coba cari dulu ya oke kalau gak ada yaudah kita ambil dari dribble ya teman-teman ya misalkan untuk portfolio nya ini cuma contoh aja teman-teman ya ini cuma contoh aja untuk portfolio nya nah misalnya contoh seperti ini ya team oh ini video ya kita coba cari yang lain dulu ya oke misalkan yang ini ya ini cuma sebagai contoh aja teman-teman ya sekali lagi ini cuma sebagai contoh jadi harusnya tidak masalah copy image address saya akan coba copy masukkan ke sini IMG kemudian ops nah saya akan coba masukkan ya portfolio nya satu per satu nah dia ada di sini ya jika terlalu kecil jika terlalu kecil saya akan coba set dia mungkin di 4 ya nice nah sekarang dia udah tukat besar oke kemudian saya akan coba masukkan yang lain ya saya akan coba masukkan yang lain saya akan coba copy paste ini ya oke saya masukkan yang lain ya disini oh ini punyinya siap ya saya coba copy image address aja oke saya akan coba masukkan terus saya coba cari lagi misalkan nah ini ya kita coba copy lalu kita masukkan sini ya nah sekarang kita lihat ya kita lihat si hasil ini nah dia ada disini ya nah disini saya lupa untuk memberitahukan ada call 12 ya dimana ini kita pakai buat title A2 misalkan saya bikin title dulu ya A2 misalkan disini saya coba set my portfolio gitu ya nah jadi seperti ini ya my portfolio nah disini saya tinggal buat nah saya ingin ketika saya hover nanti ada judulnya ya temen temen ya ketika saya hover dia ada judulnya dan disini saya akan coba set di overlay kemudian saya akan coba set dia ada judulnya misalkan ini adalah design web or derazo gitu ya kayak gini aja nah terus untuk overlaynya saya akan coba buat di 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 oke saya coba tambahkan disini ya portfolio nah disini saya buat portfolio kemudian saya kasih dan item nah ini relatif kemudian kita coba kasih relatif kemudian di dalam sini ada overlay ya saya coba kasih load feednya 100% ya kemudian baiknya saya akan coba set 100% backgroundnya saya akan coba set rgba yap kita coba cek nah disini udah ada ya nah topnya saya kasih 0 alpanya saya set dia di 0,6 oke coba cek nah dia akan ada gelap seperti ini ya kemudian saya akan coba kasih colornya itu warna putih ya color white supaya textnya bisa kelihatan nah ini dia kemudian kita kasih padding ya kita kasih padding paddingnya misalnya 20px oke nah jadi seperti itu ya kita tinggal kurangin aja widthnya widthnya misalkan saya kurangin jadi 90% nah ini mungkin paddingnya di 5% set nah dia seperti ini nah untuk bawahnya sendiri saya akan coba kurangin dia di 90% di 89% atau 88% kita cobain masih kurang 1% sepertinya oke kurang 1% lagi teman-teman ya oh iya karena ada tadi ada bawaan ya nah ini 85% misalkan kita coba cek nice oke jadi kalau jadi over nah dia akan ada seperti ini ya dan kita bisa kasih text juga ya oke lorem 10 misalkan nah jadi nanti dia akan seperti ini ya nah jadi nanti kita kasih button juga misalkan buttonnya titik button kemudian view ya nah seperti ini saya akan coba tambahkan untuk buttonnya sendiri saya tambahkan di luar aja ya button jtn untuk colornya sendiri saya akan coba set sorry backgroundnya saya akan coba set green atau yellow green ya kita coba cari nice colornya white ya nah dia akan ada seperti itu kita tinggal kasih padding 10px 20px kemudian text decoration ya saya set none oke kita coba cek nice oke displaynya inline block kita nah kita kasih border radius radius 20px nice oke udah jadi bagus nih portfolio kita kemudian saya akan coba set untuk di portfolio nya saya kasih background ya backgroundnya white oke seperti ini ya nah untuk main portfolio portfolio nya ini my portfolio nya ini nah kita kayaknya tadi ada bawa backgroundnya saya coba hilangin oke nah sekarang udah cool jadi kalau misalkan di over dia seperti ini ya teman-teman ya kalau di over dia akan seperti ini nah saya tinggal buat animasinya aja animasinya aja nah untuk yang di overlay ini saya akan coba set opacity nya saya akan coba set zero ya jadi opacity nya zero kita coba cek dia gak ada nah sekarang saya ingin ketika portfolio nya ini di hover ya dan hover titik overlay nah dia baru tampil ya disini opacity kita set satu dan disini saya coba set transition 2 second oke kita coba cek nice ya nice oke mungkin ini ya nanti hasilnya fading nya kurang kalau misalnya kurang besar kita coba besarkan nanti ya nah dia akan seperti ini kalau warnanya kurang hitam kita akan coba set kehitamannya misalnya 0,8 ya nice jadi kayak gini ya oke nah ini udah bagus ya udah oke banget buat kalian jadi portfolio kita tinggal coba masukin overlay nya ini ke yang lain masukin ya c masukin sini ctrl v masukin sini lagi ctrl v design pak pik to gitu ya nah ini design rocket me ya nah jadi kenapa dibuat seperti itu seperti itu supaya dia gak redundant ya tentunya nice oke ya ini udah oke banget nih buat portfolio kalian kemudian kita tinggal copy paste si kolom 4 nya ini saya coba tambahin lagi ya siap di bawahnya nice untuk portfolio ya tinggal diganti aja gambarnya misalkan saya coba ambil yang ini copy image address ya kemudian saya coba masukin ke yang ini lalu saya coba masukin lagi yang lain ya yang lain itu ada banyak teman-teman ya misalkan kita coba cek ini ya copy image address kita coba masukin lagi di atasnya nice nah tinggal masukin lagi yang lain misalkan yang lainnya itu ini ya copy image address kita coba masukin yang ini ya nah sekarang kita coba cek hasilu oke projectnya udah beda nih oke tadi mungkin ini atasnya lagi ya nice nah sekarang udah beda-beda projectnya udah oke nih buat kalian jadikan portfolio nah kalau kita lihat disini kalau kita lihat disini ya dia habis portfolio dia ada about me ada about me about me nya kita itu udah di atas ya teman-teman ya about me nya kita udah di atas nah berhubung waktunya juga udah mau habis ya saya kasih satu lagi terakhir yaitu footer nya teman-teman ini juga udah responsif teman-teman ya jadi kalau kalian lihat ini udah responsif ya nice oke ini udah responsif ya tinggal di fix di bagian menu cara fix nya gimana dan cara buat menunya supaya bagus gimana dan ininya bagus gimana itu ada di kelas mastering html dan juga css ya saya bagi disana tanggung satu lagi footer saya kelarin supaya kalian gak penasaran ya footer and footer footer gitu ya disini saya kasih container container oke ya saya akan coba kasih row kemudian disininya saya bisa kasih kita coba cek ya footer misalkan call dua aja isinya cuma kasih loop oke kasih loop saya akan coba set dia as bold gitu ya strong hasil oke dan copy seperti ini ya 2021 ya alright reserve oke nah sekarang dia jadi bagus kayak gini temen-temen ya oke nah ini mungkin kita coba tambahin lagi dia gak call 2 tapi mungkin di call 5 ya nice jadi kayak gini ya nah jadi sesimpel ini ya temen-temen ya kalian bisa buat tadi waktunya itu kurang dari 1 jam udah pake framework dan udah responsif juga ya nah untuk kalo kalian misalkan mau belajar ya kalian mau belajar nah ini bisa kalian belajarin sebenernya di kelas malam mastering HTML dan juga CSS nah kita kebetulan buat framework dan kita akan buat project-project seperti ini nih nah tuh jadi udah oke ya buat portfolio kalian tuh udah oke banget apalagi kalian masih mahasiswa ataupun kalian mau cobain submit ke creative market ya nanti saya akan coba submit nah itu juga sudah cukup profesional ya kalau kalian lihat oke nah bagi yang mau ikutan nih bagi yang mau ikutan kelas malam mastering HTML juga CSS caranya tinggal WA saya abis itu transfer duitnya saya masukin ke grup besok malam kita belajar ya besok malam kita belajar tentang ini ya tentang membuat framework saya belajarin konsepnya dulu dalam pembuatan framework ya supaya kalian jadi lebih paham oke sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman ya ini di hari kedua kita untuk mendapatkan 100 juta rupiah nah kebetulan kalau misalnya ada daftar kursus saya akan coba masukkan nominalnya berapa nanti ya oke sampai jumpa lagi ketemu selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati